Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini Video yang kami sampaikan Informasi singkat mengenai Pakai single salary gaji ISN NS atau V3K dijamin tidak turun Sumber berita atau informasi yang kami kutip Dari https www.cnbcindonesia.com Coba kita lihat sama-sama beritanya Inilah beritanya dengan judul PNS zaman 0 pakai single salary Gaji dijamin tak turun Dibuat 8 November 2023 Jam 9.05 waktu setempat Oleh tim redaksi CINBC Indonesia Menizin kami bacakan beritanya secara lengkap dan utuh Jakarta CINBC Indonesia Kesejahteraan Aparator Sipenegara atau ASN Termasuk TNI, Polri, dan PNS Atau V3K Akan meningkat sejalan dengan penerapan single salary Atau gaji tunggal Pasalnya gaji tunggal ini akan segera mengubah Skima tunjangan kinerja Dan tambahan penghasilan pegawai TPP Bagi Aparator Sipenegara atau ASN Termasuk TNI, Polri, dan PNS atau V3K Dengan aturan ini Maka sejumlah tunjangan ASN Akan dihapuskan dan digantikan dengan skema lainnya Pemerintah akan menginci kebijakan ini Dalam peraturan pemerintah TPP yang tengah direncang PLT, Asisten Deputi Manajemen Talenta Dan peningkatan kapasitas SDM Aparator Kementerian PAN-RB Yudi Wicaksono mengatakan RPP yang tengah direncang Akan memuat konsip tunjangan Yang diubah menjadi insentif dan bonus RPP ini akan disatukan dengan RPP Manajemen ASN Nanti kita dengan insentif 3 bulanan Dan ada bonus tahunan Dan untuk gaji prinsipnya Apa yang sudah Bapak Ibu terima Saat ini dijaga tidak berkurang ke depan Ujar Yudi Dalam acara Kompri menyapa ASN Dengan timah single salary bagi ASN Ikutip Rabu 8 November 2023 Menurut Yudi Insentif dan bonus ini akan menjadi bagian dari Motivational Rewards Perhitungan besaran bonus dan insentif ini Didasarkan atas skema single salary Dan jumlahnya tidak akan lebih dari gaji pokok Besarannya mencakup porsi Premium narration mix Sebesar 40% untuk gaji pokok Atau fee income 30% variable Insentif dan bonus 25% benefit Serta 5% untuk biaya pendidikan Yudi menegaskan Single salary tidak akan membuat Penghasilan ASN turun Dia membantah isu yang beredar tersebut Saya ingin meluruskan Kalau ada isu-isu Bahwa dengan konsip Single salary atau total reward Ini akan membuat penghasilan ASN turun Sekali lagi tidak Justru kita ingin memperbaiki Skema pemberian insentifnya Ujar Yudi Adapun insentif Ini diberikan dalam bentuk Bendelan Keinstansi tempat ASN itu bekerja Kemudian pendelan ini Akan didistribusikan Ke lebar bawah Berdasarkan pengkat Pengetikat kinerja unit Besaran yang diterima Tiap unit dalam satu instansi Pun akan berbeda-beda Tergantung hasil kinerja unitnya Jadi tujuan Bapak Ibu Satu menangkan kinerja unit Bapak Ibu Apapun jabatan Bapak Ibu Jadi kita basisnya Banak-banak kinerja Kinerja unit kita Yang akan membagi insentif Atau bonus pimpinan unit kerja masing-masing Jadi sekali lagi Tidak ada ngopiahnya dulu disini Kata Yudi Lebih lanjut Dia menjelaskan PNS serta mendapatkan benefit lainnya Sebagai tambahan penghasilan Yakni tunjangan jabatan Seperti tunjangan jabatan manajer Dan tunjangan individu Yang terdiri dari Tunjangan kemahalan Maupun tunjangan hayang-hayang Tau THR Lalu ada jaminan susia Seperti jaminan kesehatan Jaminan celakaan kerja Jaminan kematian Jaminan pensiut Dan jaminan hari tua Selesai teman-teman Beritanya kami bacakan Selengkapnya Semoga ada saja manfaatnya Dan kami mohon maaf Jika dalam menyampaikan Atau membaca Beritanya Kurang begitu jelas Artikulasinya kurang begitu baik Akhirnya kami sudahi Dengan Nabi Lai Taufiq Wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!